assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatnya baik dengan siapa dan dimana baik silahkan langsung saja bertanya kepada guru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya saya mau nanya sebenarnya saya seorang nggak ngerti apa-apa soal urusan agama gitu ya dan dulunya saya bekerja di bank profesional cuman karena sering dengar dramanya bu ya akhirnya alhamdulillah saya tidak bisa keluar cuman dalam hal-hal agama gitu karena nggak ada yang pimpin saya susah untuk ngejalaninnya gitu ya sekarang saya merasa ini apa namanya di awal dulu saya sering dengerin drama ulama gitu dan saya merasa nyaman merasa cinta merasa sayang gitu sama beliau cuman karena beliaunya jauh gitu susah untuk kita ketemu terus untuk berguru atau kayak gimana gitu saya cuma bisa ngikutin secara streaming dan setiap beliau menyampaikan apa gitu saya selalu senang dan selalu bisa memahami dengan apa yang beliau sampaikan gitu cuman karena jaraknya jauh dan nggak bisa bertemu langsung akhirnya ya mencari ulama-ulama yang dekat dari sini dan Alhamdulillah Allah pertemukan gitu ya di awal dengan ulama yang dekat di sini saya juga sangat mencintai beliau sangat menyayangi beliau gitu lho sehingga karena ada cinta gitu saya untuk mengambil ilmu dari beliau gitu lebih mudah gitu lho cuman seiring berawalnya berjalannya waktu gitu lho nggak tahu kenapa kok rasa cinta saya maafah cinta saya sama ulama yang di sini mulai berkurang karena gimana mungkin penjelasan dari beliau itu kurang lebih bisa saya pahami daripada ulama yang di awal pernah saya cintai gitu lho cuman saya sulit untuk menemuinya gitu lho berangkat dari situ karena saya susah memahaminya gitu rasa cinta saya mulai berkurang-berkurang-berkurang cuman untuk melawan itu saudara yang mulia bisa langsung ke inti pertanyaannya kalau berkenan mohon maaf bagaimana caranya untuk saya bisa lebih mencintai guru saya lagi gitu lho karena rasa cinta saya udah mulai berkurang gitu padahal saya udah melawannya dengan tetap apa ya tetap istiqomah dalam majelis beliau gitu sekalipun beliau hanya menyampaikan gitu susah untuk saya nangkutnya gitu tapi tetap saya hadir-hadir terus-hadir terus mohon maaf kalau aku panjangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah anda bukan orang yang tidak mengerti orang yang tidak mengerti adalah orang yang tidak pengen tahu itu akan bodoh selamanya anda mendengar ceramah tentang masalah riba masalah ini lalu anda dengar kemudian anda patuhi itu adalah istimewa bagi anda artinya anda dipilih oleh Allah menjadi hamba yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu adalah poin istimewa untuk anda kemudian setelah itu anda senang berguru ini poin lain lagi buat anda kemudian setelah itu anda merasa perlu mencari guru merasa tidak bisa ketemu dengan guru anda karena jauh anda mencari guru lalu anda menemukan guru yang dekat dengan anda itu poin lagi artinya anda orang baik baik-baik-baik dan terus insyaAllah baik kemudian hanya koidah yang sederhana guru yang mengajari kita harus yakin akidahnya benar akidahnya benar itu yang penting imannya benar kalau imannya tidak benar akidahnya tidak benar akan jerumuskan kita selagi imannya benar akidahnya benar anda berguru kepada beli adalah benar kemudian anda mencintainya luar biasa akan tapi bersama berjalannya waktu ternyata terkikis cinta itu tiba-tiba anda menjadi kurang mencintai itu adalah ujian bagi anda dan semua murid akan menemukan kisah semacam itu tinggal pandai atau tidak melawannya ini adalah ujian besar semua murid akan menemukan saat-saat seperti itu tiba-tiba kok kurang atau bahkan na'udubillah bisikan syaitan suudun kenapa mungkin di otak seorang murid merasa lebih alim daripada gurunya atau lebih tahu atau melihat keterangan guru seolah-olah salah itu kadang-kadang langsung kurang cinta bahkan kurang hormat sehingga kalau murid semacam itu dia akan sengsara dia akan celaka selamanya ketahui lah seorang murid kalau mencari guru kalau kita ingin mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati kita tidak akan punya guru karena guru kita manusia biasa disaat ada sesalahan bagaimana kita bisa menutup kesalahan dengan kebaikan yang selama ini diasarkan kepada kita mungkin salah fatwa salah fatwa asalkan dia bukan guru yang salah fatwa karena kesombongannya maklum dia tinggal mungkin kita sodorkan seperti halnya seperti kita menyampaikan suatu fatwa dari para ulama mungkin saya salah baca tiba-tiba ada anak membawa kitab buya ini kok begini saya sadari ini istimewa memberikan hadiah istimewa buat saya saya salah baca kalau guru tersebut guru yang baik tentu akan mudah nerima semacam itu tapi ingat sebagai murid anda jangan masuk wilayah suudan perasaan gak buruk kepada seorang guru kalau ternyata memang peterangannya kurang jelas tidak sesuai dengan mungkin latar belakang ilmu anda ilmu umum ilmu dunia yang luas sehingga di saat ingin menjelaskan ilmu yang anda sangkut buat yang dan urusan duniawi mereka kurang fasih maklum tapi anda jangan masuk wilayah suudan nah gini anda tidak boleh suudan kepada beliunya atau di saat anda kurang faham bukan karena salah yang beliau berbicara mungkin karena pemahaman anda yang kurang terus anda koreksi ke dalam dan semoga ini anda insyaallah akan sukses karena buktinya dalam keadaan anda sudah kurang cinta pun anda masih berusaha untuk menghadiri majlis-majlis-majlis maka katailah Allah akan berikan yang istimewa untuk anda dan tidaknya para penuntut ilmu selalu begitu gudaan paling besar musibah yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu adalah hilangnya cinta dan hilangnya cinta itu kadang-kadang na'udubillah karena melihat kekurangan guru makanya para ulama dulu waktu belajar itu setelah minta Ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku karena kalau seorang murid melihat kekurangan guru ini bencana awal kehancuran sehingga para ulama-ulama dulu kalau membelajar itu bersedekah menyuruhkan sedapakir miskin lalu minta Ya Allah dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan guruku dari mataku sebab kalau sudah melihat kekurangan guru ini bahaya sekali akan menjadikan kurang cinta sampai akhirnya apa terputuslah keberkaan ilmu Anda masih sukses insyaAllah karena Anda masih berusaha untuk merangit semuanya Wallahu'alam selamat menikmati